Asli di kebun teh ini, cuacanya segar makanya saya lebih melibir ke kebun teh aja Sini guys, kita tuh bawa-bawa bakal gini Tuh, ini saya pakai Halo sahabat Fenny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan di video kali ini, Fenny habis nemenin Kang Alman membuat konten Asal kalian tahu ya, kalau nemenin Kang Alman membuat konten itu gak semudah yang kalian tahu ya Pokoknya banyak banget nih yang harus dibawa selain peralatan perangnya Nih kayak misalnya kameranya, terus drone dan lain-lain Terus juga harus bawa baju ganti untuk Kang Alman Terus kita juga bawa perbekalan makanan Nah sekarang kita, Kang Alman kecapean Karena hari ini Kang Alman nyetir sendiri gitu ya Nah jadi Kang Alman sekarang lagi istirahat di mobil dulu, lagi tidur Nah sambil nungguin Kang Alman istirahat dari tadi Fenny Sambil lihat-lihat sejuknya di perkebunan teh ini Guys, ternyata walaupun cuacanya tarik Tapi masih terasa sejuk disini Nah sekarang Fenny mau nunjukin sama temen-temen Kira-kira perbekalan apa yang Fenny bawa Nanti sekalian bangunin Kang Alman untuk makan siang Nah Fenny soalnya udah bakal dari rumah masak Alhamdulillahnya Fenny sempet dulu masak Karena kan ya sekarang masa pandemi Kita juga baru terpapar covid kemarin Dan sekarang juga lagi di masa PPKM Makanya sesempatnya Kalau misalnya Fenny sempet untuk masak Fenny pasti bawa bakal dari rumah gitu Kalaupun misalnya nggak sempet bawa nasi atau dan lain-lain Fenny pasti bawa cemilan lah untuk Kang Alman Roti atau yang kayak gitu-gitu Nah buat temen-temen yang penasaran Makanya jangan di skip videonya ya Sebelum Fenny melanjutkan video ini Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Klik tombol loncengnya Supaya kalian nggak ketinggalan video-video Fenny selanjutnya Jangan lupa juga klik like dan komen di bawah Buat temen-temen yang pengen DM channel langsung Silahkan follow instagram Fenny disini Oke Yuk kita bangunin Kang Alman Aduh Lihat tuh Test-testnya Biasanya yang suka dijadikan itu Kucuk-kucuknya yang kayak gini-gini nih ya Yang masih muda gitu itu yang dijadikan testnya Ini kalau pagi-pagi tuh suka ada petani Apa ya bukan petani, pemetiknya Kalau pagi-pagi tuh disini suka ada pemetiknya Jadi kita Markir disini Kebetulan Kang Alman lagi tidur Nah Ini dia perbekalan yang suka saya bawa Nih Kang Alman pasti selalu bawa baju ganti Ya Dan ini Tuh Kayak nih bawa nasi Bawa sayur Bawa lokoknya Sampai bawa mangkok Sampai bawa kerupuk Karena Kang Alman dan saya suka kerupuk Nih Kuah 9 bocah Roti-roti tadi kita udah makan pagi-pagi ya Tentunya kita selalu bawa air mineral Nah Sekarang kita bangunin Kang Alman dulu yuk guys Udah dari tadi sih tidurnya Udah sekitar setengah jam lebih Kasian kita bangunin untuk makan ya Tuh Kang Alman tidur sih Kasian kecapean Udah bikin konten Oh no Kita bangunin ya Bi Bi Kita makan dulu yuk Bi Ih Abi Ayo kita makan dulu Katanya tadi lapar Udah setengah jam lebih abis tidur Nggak kerasa ya Ngantuk guys Ngantuk ya Yuk Kita makan dulu Di mana Di belakang Udah disiapin Ya Udah disiapin Dan itu tuh peralatannya Ada make up Fanny Terus ini minuman dan cermilan Kan Kita makan disini ya Iya Makanya mau nunjukin ada itu ya Nah Itu ada payung Ada sapu buat di belakang Ini Dron ya Dronnya Kang Alman Yuk Kita makan Lah Abi aku duduk di mana Di situ Oke Guys Kita Maklum ya Pegang dulu Ini dia guys Makanya disini aja ya Iya Saya bokal nasi Disini ada satu lagi nasi untuk kualit nanti Ini untuk Kang Alman dulu nih Bi Nengkoknya Gimana nih Bi Makannya Digit aja Kalau nyetir jarak jauh Jangan makan banyak Nanti ngantuk Segini Iya Sedikitnya Kang Alman tuh segini guys Iya Kalau saya bener-bener Sedikit guys Jadi di jaman Corona ini Makan itu Disahakan Ya kalau nggak Terbesak ya Saya kadang makan bawa gini Iya Kalau kitanya memang sempat ya Bi Iya Nah ini dia Ini sendok Kang Alman Nih Saya bawa sayur guys Tuh Tuh sayurnya lihat Sayur Sop Ayam Bakso Sosis Duh Awas tumpah bun Itunya angkat bun Ini Sesin ya Sosin Sawi Yang kemarin Eh sawi Ini Tuh Tuh Lagi Tuh Lagi Sudah Sekarang Bunda nih Bakso Sosisnya Tuh 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 , Tuh Tuh kayak gini mau pakai sambal nggak ini sambal sob itu kayak gini nih guys sederhana sekali ya pedas loh hati-hati udah dulu ya gimana bi rasanya mantap nih kita Bohen sanitizernya yang udah food grade ya jadi udah food grade bisa langsung mau kerupuk kalau aman boleh boleh woi gimana bi rasanya kalau bawa bekal dari rumah gini Oh ini kalau enggak dibangunin enggak makan sana kayak gitu guys makanannya hitamah sederhana aja ini mangkok untuk baliknya nanti sederhana aja makannya tuh perkedel lagi nggak udangnya ya udang-udang lagi ya nih lagi udangnya udah nggak kriuk tapinya guys ya namanya juga bakal ya bi ini bingatang tertua di dunia kenapa udang karena bungkuk pedas nggak bi pedas-pedas ya sambalnya ya asli di kebun teh ini cuacanya segar makanya saya lebih melipir ke kebun teh aja sini guys kita tuh bawa-bawa bekal gini tuh ini saya pakai telur juga tuh tadi kebetulan kita berangkat 4 subuh ya bi kita berangkat subuh ini memang kok walik ini ada mobil lewat guys ada mobil lewat guys itu letter Z berarti sumedang ya sumedang sama apa ya pastik kuningan kuningan nah ini perjuangan saya disaat bikin konten kalau di Arab gimana Bi bekal juga enggak paling aku suka suruh bekal roti ya kalau di Arab terutama di Arab tuh yang penting air terutama air mineral tuh yang berliter-liter ya Bi karena temperaturnya panas di sana tinggi kalau di sini kita kecapekan berhenti di bawah pohon enak kalau di Arab kemana-mana padang pasir gimana bi rasanya lanca banget makanya Bi kalau ke arah pengen bawa aku ya Oh iya nah tuh kini gini doang guys makannya kita berangkat subuh pulang siang tadi kita cuma nyemil-nyemil roti aja ya biasa rapanya masakan rumah walaupun udah dingin ya Bek lima bersih itu yang utama jadi alasan kita sering bawa makanan di rumah tuh selain irit juga begini Insya Allah dan kalian kan selamanya taunya kita tuh kuliner di luar ya padahal itu kalau di waktu-waktu tertentu aja kalau misalnya kita yang enggak keburu bawa bekal kita ya udah sekalian kuliner sambil ngasih tahu ke teman-teman ya gitu sebenarnya kalau sehari-harinya kita untuk ngevlog itu selalu bawa bekal teman-teman ya suapan terakhir guys Alhamdulillah nikmat banget guys nusat banget jadi di masa pandemi ini untuk memperkuat imun tubuh jangan telat makan iya itu yang paling penting ya jangan telat makan dan banyak minum iya Alhamdulillah amin oke deh guys segitu dulu aja video vene kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua siapa tahu teman-teman semua juga bisa ngikutin kita ya kalau kemana-mana diusahakan bekal dari rumah mau itu cemilan mau itu makanan berat kayak kita ya siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke deh guys kalau gitu thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati